Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi shortcut kali ini cara singkat biar enggak tersesat ini aku punya sisa sedikit dari koin futur koin itu bukan USDT ya tapi dia pakainya koin nah cara untuk kita bagaimana caranya untuk mentransfer dari futur yang koin ini ke saldo spot tuh caranya mudah banget Coba kita langsung klik saja yang ini Hai dan kita klik yang transfer Oke Hai terus disini kita balik karena dari futur ke futur koin ke spot Hai nah tadi kan punya saldo BNB ya walaupun ya sedikit juga Oke kita bikin Max dan kita konfirmasi transfer nah Hai nanti akan beralih disini secara otomatis enaknya begitu ya jadi kita nggak perlu repot-repot dan kita ndak perlu di charge biaya enaknya untuk trading di Hai cek seperti penen exchange itu seperti ini Nah perlu disadari bahwa rizya riz buat nah ini lihat nanti kita nanti di futur mcoin sudah nol dan kalau pun toh sama kalian mau yang Hai mau transfer hasil dari trading kalian di USDM juga sama Hai caranya juga sama kalian tinggal klik transfer tapi karena ini aku masih berjalan kemudian jadi enggak aku transfer dulu yang jelas Hai eh kalau untuk kegiatan trading harian itu memang kita patokannya di bulanan ya jadi kita bisa ambil reward kita secara bulanan nanti karena aku sudah enggak pakai yang koin koin futur aku pakainya itu yang USDT futur jadi aku yang pengen maksimalin di USDT futur saja dan ini nanti BNB nya juga bakal masuk disini Hai di BNB fault karena Hai memang aku lebih prefer untuk menyimpan BNB ku walaupun enggak seberapa aku compounding terus disini oke Hai terus terus sudah aku jelasin juga ya perbedaan dari investor dan juga trader itu sangat berbeda stylenya jadi kalian temukan nyamannya kalian dimana mau jadi investor atau mau jadi trader atau mau menjadi keduanya kalau aku pribadi saranku sih kalian pelajari keduanya dengan stylenya masing-masing trading jadi pasif income nya dapet income aktif income nya dari trading juga dapet gitu jadi kalian juga bisa analisa fundamental dan juga analisa taktikal secara komprehensif jadi kalian ndak timpang kalian ndak ikut-ikutan ndak kena FOMO juga Oke terus apalagi nih ngomongin tentang trade ya ini aku perjelas juga untuk kalian yang setelahnya investing kita lihat itu btc time frame nya itu 1d jadi kalian nanti bakal tahu trennya setelah itu kalian juga lihat di time frame 1 week 1 week 1 week nya arahnya kemana dia lagi mau bentuk badan lagi kan ini terus 1 bulan nah ini yang pasti jadi nanti kalian bisa lihat dia arahnya mau kemana oke karena ini trendnya masih menurun kalau dilihat ya kalau dilihat titik support nya ini pertaruhannya di bulan Maret ini ini tanggal berapa ini tanggal 4 Maret bulan Maret ini apakah di bulan ini ya satu candle ini loh yang merah ini yang masih berjalan yang masih running ini dia jalannya kemana kalau dia lebih banyak kita lihat MACD nya coba oh enggak bisa ya enggak bisa kebaca ya RSI KDC enggak bisa kebaca MACD nya jadi nanti kita lihat arahnya jadi kalau kalian mau lihat trend besarnya itu seperti itu dan ini juga berfungsi buat kalian yang memang pengen swing trade lihat dari 1 H time frame besarnya ya time frame nya itu pertengahnya di 1 H terus ini yang untuk swing ya 1 week nah 1 week kelihatan dia mau arahnya kemana terus kita lihat di time frame yang kecil 8 jam 12 jam 12 jam 12 jam dulu kita lihat terus arahnya di 8 jam oke terus di 6 H terus kalian juga input nya nanti eksekusinya di 4 H jadi kalian tahu nih arahnya mau kemana dia dan kalian bisa mengukur maksimal titik support dan resistance dan analisanya oke semoga ini membantu buat kalian yang swing ataupun kalian mau untuk memperjelas ini bagaimana cara untuk melihat tren kripto itu sendiri bagaimana karena acuannya itu btc setelah btc nanti biasanya altcoin nya terus setelah itu kalian juga tengok bnb busd untuk tren sama seperti tadi terus juga kalian juga amati juga eth busd 3 koin itu nanti ketemu trennya mau kemana dia karena kalau biasanya kan yang main koin micin kan kebanyakan yang dari jaringan bsc ya itu kalau main di jaringan phantom atau jaringan avalanche berarti ada tambahan lagi kalian ndak cukup yang bnb nya nanti kalian ndak usah lihat yang ini tapi kalian lihat ya kalian lihat yang ini yang eth dan juga blockchain platformnya dengan time frame seperti tadi seperti yang swing trade dan juga lihat trennya yang tadi oke disclaimer ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini karena ini hanya bertujuan untuk informasi edukasi serta dokumentasi pribadi kusmata disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi selalu gunakan dana bebas jangan dana beras do your do your own research karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing padahal bukan seorang alih keuangan ataupun alih cryptocurrency padahal juga sama seperti kalian investor biasa terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa bagi ya semoga profit semuanya minyak as